Intro Bertempat di salah satu convention hall di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Tingkat Kota Kediri pada Rabu 21 Maret 2018 lalu. Pemirsa setelah melaksanakan Musrembang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Barenlit Bank Kota Kediri akhirnya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Tingkat Kota tahun 2018. Pada tahun ini Kota Kediri akan merencanakan beberapa program khususnya terpusat pada peningkatan taraf ekonomi di Kota Kediri. Di antaranya adalah peningkatan sarana-prasarana baik di bidang perdagangan maupun jasa, selain itu juga peningkatan investasi di Kota Kediri. Lalu seperti apakah berlangsungnya Musrembang Tingkat Kota tahun 2018 ini? berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Musrembang merupakan forum musyawarah antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Tingkat Kota Kediri ini merupakan tindak lanjut dari Musrembang Tingkat Kelurahan dan juga Musrembang Tingkat Kecamatan, di mana pada Musrembang Tingkat Kelurahan dikumpulkan usulan-usulan dari para RT dan RW. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut dibahas di Musrembang Tingkat Kecamatan dan barulah usulan tersebut dibahas pada Musrembang Tingkat Kota Kediri ini. Tema Musrembang Kota Kediri tahun 2018 kali ini adalah Memaju Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran. Memaju Pertumbuhan Ekonomi Hadir langsung pada Musrembang Tingkat Kota tahun 2018 ini adalah pejabat sementara Wali Kota Kediri, Cumadi, Kepala Barendet Bank Kota Kediri, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bakor Wil Satu Madiun, Kapolresta Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kediri, Ketua DPRD Kota Kediri, OPD Dilingkup Pemkot Kediri, serta tamu undangan lainnya. Agenda kegiatan Musrembang Kota Kediri ini merupakan agenda perencanaan tahunan. Jadi ini tahapan dari kegiatan Musrembang yang diawali dengan Musrembang Kelurahan, Musrembang Kota, Forum OPD, dan ini yang terakhir adalah Musrembang Kota. Seperti itu. Musrembang Kota, Forum OPD, dan ini yang terakhir adalah Musrembang Kediri. Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Baren Litbang Kota Kediri dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian di Kota Kediri, maka perlu peningkatan serana-praserana perdagangan dan jasa, serta mendorong peningkatan investasi di Kota Kediri. Dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian di Kota Kediri, sebagai teman-teman perekonomian di Kota Kediri, maka perlu peningkatan serana-praserana perdagangan dan jasa, serta mendorong peningkatan investasi di Kota Kediri. Di samping itu, untuk mendukung perekonomian di Kota Kediri, dan senyata Bapak Kepala Bapak Dabur di Jawa Timur hari, yang diperkini oleh Kepala Binas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kami sampaikan bahwa terdapat beberapa perekonomian yang merupakan berbuan pendalaan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, yaitu, satu, jalanan tingkatan Kota Kediri. Hari ini kami usulkan berlangganan penyawasan, namun belum mendapatkan respon. Rencana jalanan tingkatan Kediri akan beri kasih daerah ini, yaitu Kota Kediri. Untuk ini, diperlukan bantuan oleh Kepala Jawa Timur, dalam langkah komordinasi dan simkronisasi bagi kelanjaran perbangunan. Yang kedua adalah TPS regional. Dan yang kedua adalah Rencana Pembangunan Teleport di Kota Kediri yang mendukung sistem logistik nasional sebagaimana bertanggung pada RTMG Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.